Pendekar rambut emas jilid tiga. Panglima tujuh naga itu tertegun. Mereka melihat Kim M.O.W. Eng lenyap membawa semuanya gadis tartar yang ganas itu. Gadis yang liba dan hebat. Tapi mengejar menjaga nama mereka membentak juga memburu muda mudi itu. Namun Jit Leong Chiang Kun menahan napas. Mereka melihat Kim M.O.W. Eng lolos dengan mudah, merobohkan para pengawal di luar penjara sementara mencegah samoynya melakukan pukulan maut. Sebentar saja keluar dari kompieks istana dan berlari cepat meninggalkan tempat itu. Dan ketika mereka tertegun dan api masih berkobar di sana-sini dipadamkan para pengawal akhirnya dua jago muda itu menghilang dari kota raja bagai bayangan iblis yang tak diketahui kemana perginya. Hebat, gadis siluman itu luar biasa sekali dia tak kalah oleh Kim M.O.W. Eng. Ang Bin Chiang Kun mendesak, tentu saja, dia adalah sumoy pemuda itu, Tuan Chiang Kun. Dia adalah Tia Chiang Sian Li, Dewi bertangan besi, Salima dan ketika tujuh panglima itu berbisik-bisik dan saling membicarakan pendekar rambut emas bersama sumoynya yang datang seperti singa betina yang haus darah itu dengan muka pucat. Maka untuk kedua kalinya kota raja dibuat geger. Salima si Dewi bertangan besi mendapat nama. Begitu saja melejit seperti suhaoknya. Tapi, kalau Kim M.O.W. Eng dikenal lunak dan sabar menghadapi lawan maka adalah gadis tartar itu dibi dikenal orang dengan takut dan gentar. Ngeri oleh sepak terjangnya yang ganas. Tak memberi ampun pada musuh. Benar-benar bertangun besi. Dan ketika kota raja geger dan kebakaran berhasil dipadamkan maka jauh di luar sana, di luar hutan di sebelah kota reja Salima telah berdiri seling berhadapan dengan suhaengnya itu, marah-marah. Suhaeng, apa yang kau lakukan ini? Kau tidak tahu membalas budi Salima menyemprot langsung, melepes kau diri dari suhaengnya dengan tarikan kasar dan mundur dengan matu berapi-api, tampak marah besar dan gusar pada suhaengnya itu. Tapi Kim M.O.W. Eng yang menghela nafas sendu dan bersikap tenang enak saja menjawab, kalem. Sumoy, mereka adalah orang-orang yang sebenarnya tidak memusuhi kita. Jit Leong Chiang Kun bukan lawan, tak perlu kita bersikap keras atau membunuh mereka. Tapi mereka telah menangkapmu, suhaeng, mereka memenjarakanmu di ruang bawah tanah dan siap menghukumu mati. Menunggu perintah kaisar, Hektometer, semudah itukah mereka menghukum mati padaku? Tidak, mereka tak gampang membunuhku, Sumoy. Aku dapat menyelamatkan diri kalau benar-benar mereka hendak membunuhku. Yang manja digara-gara di sini adalah Mao Taijin. Menteri itulah yang menjat biang ke ladinya. Kenapa? Karena dia benda membunuh Bupati Wang Kupergoki dan akhirnya terjadi semua keributan itu. Hektometer, Salima tiba-tiba bersinar mukanya. Bupati yang punya anak gadis cantik itu? Benar. Dan kau memlah Bupati ini? Tentu sejak. Dia tak bersalah, Sumoy. Bupati itu orang baik dan suhaeng Salima tiba-tiba membentak, memotong kata-kata suhaengnya itu. Siapakah sebetulnya yang hendak kau bela? Bupati tua itu ataukah anak perempuannya yang jelita? Kau tak perlu bohong padaku, suhaeng. Kau rupanya sudah tergila-gila pada gadis siluman itu. Kau jatuh hati padanya. Kim Emo Ueng terkejut. Sumoy. Tak perlu mengelak Salima membentak lagi, merah mukanya. Aku tahu hubunganmu dengan puteri uang tajan itu, suhaeng dan tidak ku sangka kalau dia berhasil memelet dirimu sedemikian rupa. Terkutuk gadis siluman itu semoga dia disambar beledek, geledek. Kim Emo Ueng marah dia terkejut dan gusar mendengar sumoynya ini memaki-maki Chao Chun, puteri bupat uang itu. Tapi ketika dia melihat Salima terisak dan tiba-tiba menangis melompat ke barat menuju kabupaten Ciceo dan mengancam akan membunuh gadis cantik itu mendadak Kim Emo Ueng mengbentak. Dan mengejar sumoynya ini, langsung menyambar pundak dan seketika itu juga menghentikan Salima dan ketika Salima menangis dan meronta melepaskan diri maka dengan suara gemetar pendekar ini berkata. Titik. Sumoy, ku tak perlu menuduh tidak-tidak. Aku tidak mencintai gadis itu seperti yang kau katakan. Hubungan kami melulus sebagai kakak dan adik. Salima berhenti meronta. Mereka saling beradu pandang dengan metu sama-sama penuh selidik, Salima masih berapi-api dan menyala seolah hendak membakar suhaengnya itu. Tapi ketika bentrok dengan pandangan suhaengnya yang lembut dan melihat muka suhaengnya masih penuh jelaga, tiba-tiba Salima mengeluh dan duduk membanting diri di atas tanah. Suhaeng, kau kejam, kau, Salima menangis terseduh-seduh, lenyap sudah kegarangan dan keganasannya tadi, kembali. Seperti wanita biasa yang penuh rasa dan curiga, rupanya cemburu. Dan Kim M. O. O. Eng yang menarik nafas mendekati sumoynya ini lalu duduk mendampingi dengan senyum pahit. Sumoy, kau tahu aku melakukan perjalanan, bukan untuk mencari wajah cantik. Kau tahu bahwa aku ke Tionggoan karena hendak mencari kampung halaman ibuku. Kenapa curiga yang tidak-tidak dan selalu mengikutiku? Aku akan kembali keluar pedalaman setelah semuanya selesai. Tak perlu kau mengejar-ngejarku seperti ini seolah aku musuh bebu yutanmu yang berhutang jiwa. Salima terseduh-seduh. Tapi kau, tapi kau menipuku di tempat bupati wang itu, suhaeng. Kau meninggalkan aku ketika berjanji untuk kembali ke suku bangsa kita. Hektometer, itu karena waktu itu kau terlampau mendesaku, sumoy. Kau memaksakan kehendak sendiri tanpa mau mengerti keinginanku. Jadi kau tetap tak mau pulang kalau belum terpenuhi keinginanku. Sumoy, aku hendak mencari dulu kampung halaman ibuku itu. Salima melompat bangun. Ketegasan dalam jawaban suhaengnya ini menunjukkan kekerasan hati suhaengnya itu. Bahwa suhaengnya tak mau pulang sebelum menemukan kampung halaman ibunya sikap yang tak mau dibantah. Dan Salima yang terbelalak memandang suhaengnya itu tiba-tiba terisak dan berkata, Baik, kalau begitu aku ikut. Kim Emo Ueng terkejut. Apa kau mau ikut? Ya Salima tegas menjawab. Aku ikut. Denganmu, suhaeng. Aku tak mau kembali kalau kau juga tak mau pulang. Kim Emo Ueng membelalakan mata. Dia tertegun oleh kata-kata suminya ini, melihat pula kekerasan sumoynya itu menyatakan keinginan. Tapi tersenyum dan tertawa lebar mendadak pendekar ini menyambar sumoynya, merasa geli, memegang lengan sumoynya yang lembut namun penuh getaran tenaga. Sumoy, untuk apa kau ikut? Bukankah ini perjalanan keras yang penuh bahaya yang tidak kita ketahui? Apalagi kau telah membuat ribut di kota raja, sumoy. Jit Leong Chiang Kun tentu tak akan tinggal diam membiarkan kita. Perdui amat Salima tak ambil pusing aku tak takut dengan mereka itu, suhaeng. Dan masalah keras agaknya tempat. Kita jauh lebih keras dibanding tempat ini baiklah, Kim Emo Ueng maklum akan. Kekerasan hati sumoynya. Aku tak keberatan kau ikut, sumoy. Tapi kau ku minta satu hal padamu agar dapat mengendalkan diri dan tidak bersikap telengas terhadap musuh. Kau berjanj. Salima tersenyum. Asal kau tak meninggalkan aku tentu semua kata, katamu ku turut, suhaeng. Tapi sekali kau menipuku tentu aku tak berani tanggung akan sepak terjang diriku sendiri. Kim Emo Ueng tertawa pahit. Dia mengangguk, maklum akan kata-kata sumoynya ini yang merupakan setengah encaman. Encaman agar dia tak meninggalkan sumoynya. Berdebar bahwa dia harus melakukan perjalanan berdua dengan gadis yang luar biasa itu, manis memikat tapi juga berkepandayan tinggi. Dan ketika dia setuju dan Salima tampak girang diperbolehkan ikut bersama suhaengnya itu tiba-tiba gadis ini melompat pergi mencari air, datang sambil tertawa-tawa dan sudah mengeluarkan sapu tangan. Dan ke ii kakim Emo Ueng heran dan tak mengerti oleh sikap sumoynya itu maka. Tau-tau Salima telah membersihkan mukanya yang penuh jelaga. Suhaeng, kau tak boleh pergi dengan muka seperti ini. Nanti orang takut mengira dirimu setan. Kim Emo Ueng tertawa. Dia melihat sumoynya itu sudah membasuh mukanya dengan sikap begitu lembut. Jari-jari yang mungil itu tampak bergetar penuh rasa, menyalurkan kehangatan cinta yang membuat Kim Emo Ueng tersentak. Dan ketika Salima selesai dan jelaga itu sudah bersih dari mukanya maka meluncurlah pujian jujur dari sumoynya ini. Suhaeng, kau tampan. Kim Emo Ueng jengah tersipu. Dia tahu sikap belak-belakan sumoynya ini. Bahwa Salima tanpa tedeng ngaling. Aling untuk apa yang dia rasakan. Gadis yang biasa bersikap jujur dan terbuka. Sama terbukanya seperti tempat tinggal mereka di luar tembok besar sana. Dan ketik Salima tertawa dan giginya yang berderet rapi itu tampak berkilat menyilaukan matu. Tiba-tiba tanpa sadar Kim Emo Ueng juga memuji. Dan kau cantik, sumoy, kau manis Salima tertawa. Dia ganti tersipu oleh pujian Suhaengnya ini, tapi melompat memutar tubuh tiba-tiba dia menyambar lengan Suhaengnya itu. Hayo, kita mulai perjalanan kita, Suhaeng. Aku tak sabar lagi menemutan kampung halaman ibumu dan begitu Salima bergerak mengerahkan ginkangnya. Maka sebentar kemudian Kim Emo Ueng terbawa meninggalkan hutan itu, tersenyum dan berdebar. Karena kini Salima yang mencekal tangannya, merasakan kehangatan yang anah dari telapak sumoynya itu. Kehangatan yang membangkitkan berahi. Tapi KM Emo Ueng yang mampu mengendalikan diri dan menekan bangkitnya nafsu itu sudah berendeng dan berlari cepat bersama sumoynya. Dan begitu, dua muda-mudi ini meninggalkan hutan itu maka tempat itu pun sunyi kembali seperti sedia kala. Taijin, mana gadis itu? Mao Taijin menjatuhkan diri berlutut, ampun, belum hamba ambil, Sri Baginda. Masih menunggu hari baik agar tak membawa sial bagi paduka. HMN, kenapa lama amat? Kapan kau ambil? Mao Taijin mulai berceloteh. Pagi itu dia dipanggil Kaisar, menanyakan tentang puteri jelita itu yang kutan lain Chao Chuo adanya. Gugup karena Bupati Wang dan gadis itu telah meningkalkan gedungnya. Mencari seribu akal agar dia dapat menjawab tepat, tak kena marah dan Kaisar juga manusia biasa. Yang percaya akan tahayul dan segala macam tanda-tanda hidup yang bersifat mistis maka kesinilah jawaban Mao Taijin itu. Dia menyodorkan ilmu kuno, bahwa membawa gadis itu harus menurut hari yang baik, jam yang baik dan tanggal yang baik berceloteh yang sebenarnya ingin membujuk Kaisar untuk mengulur-ulur keadaan belaka. Bahkan mengharap Kaisar untuk tidak lagi mengingat gadis itu. Gadis pembawa sial bagi MSO Taijin karena Wang Taijin tak mau memberi upeti. Bahkan menghinanya dengan kata-kata keras yang membuat menteri itu naik pitam. Tapi beberapa hari kemudian Seri Baginda Kaisar masih menanyainya dan mendesak menteri itu agar secepatnya membawa Chao Chun, maka bingung dan guguplah menteri ini. Sebenarnya kalau Wang Taijin mau membayar 500 ons emas seperti yang dia minta itu, maka saat itu juga Chao Chun pasti. Sudah dihadapkan pada junjungannya ini tapi karena Wang Taijin orang jujur dan dia harus mengumpat caci bupati ini atas kekerasan sikapnya yang begitu alot. Akhirnya menteri ini membiarkan saja urusan Chao Chun terbengkalai, tak menyangka Kaisar ternyata menanyainya berulang-ulang. Dan karena Kim Emo Ueng telah lolos dan pendekar rambut emas itu terang-terangan membantu bupati ini maka Mao Taijin tak berani meneruskan niatnya untuk menyuruh bunuh secara diam-diam bupati yang tak dapat dibujuk itu. Dan hari itu Sri Baginda menanyainya untuk yang terakhir. Bagaimana, sudah kau temukan hari baik, itu, Taijin? Kapan diakau besmesua kemari? Jangan main-main, aku sudah tak sabar. Mao Taijin kecut. Ampun, seminggu lagi, Sri Baginda. Hamba telah bertanya pada orang-orang pandai yang mahir menentukan. Hari baik untuk membawa juwita itu bagi padakah, harap paduka, bersabar. Hektometer, seminggu lagi? Ya seminggu lagi, Sri Baginda. Mohon paduka bersabar karena bida dari ini harus diboyong menurut hari yang baik. Hamba akan mengatur itu untuk paduka. Kaisar mengangguk. Baik, ini yang terakhir, Taijin. Kau jangan mengulur waktunya lagi, karena aku benar-benar sudah tak sabar lagi menemui jawitaku itu. Persiapkan segalanya. Baik, baik Mao Taijin manggut-manggut, kecut dan gentar menerima keputusan itu, bahwa seminggu lagi dia harus membawa Chao Chun. Padahal Chao Chun dan ayahnya telah memusuhi dirinya. Mungkin tak mau datang. Dan Mao Taijin yang buru-buru menyambung agar Sri Baginda memberikan capnya pada surat perintah memanggil gadis. Itu kepada keluarganya akhirnya disambut heran oleh Kaisar ini. Apakah kedudukanmu tak cukup menundukkan gadis itu, Taijin? Ah, ampun. Mao Taijin sadah mendapat akal. Gadis ini memang benar-benar istimewa sekali, Sri Baginda. Dia memiliki kewibawaan yang sederjat dengan paduka. Hamba terus terang harus mengaku kalah pengaruh oleh calon kekasih paduka itu. Karena itu mohon paduka berikan cap agar gadis itu tak menolak bila hamba memanggilnya kemari. Sri Baginda tertawa. Dia merasa gelit tapi juga girang oleh cerita menterinya ini, bahwa calon kekasihnya itu wanita yang demikian berwibawa, membuat Mao Taijin takut dan kalah pengaruh. Agaknya keratu-ratuan. Dan tidak merasa curiga bahwa sebetulnya Mao Taijin hendak menggunakan capnya itu sebagai jalan terakhir. Kalau Chao Chun dan ayahnya tak mau dibujuk datang. Akhirnya Kaisar memberi juga apa yang diminta menterinya ini. Menanda tangani surat perintah seperti yang dimaui Mao Taijin. Meminta juitanya itu datang menghadap melalui menterinya ini. Dan ketika Mao Taijin berangkat dan pergi meninggalkannya penuh harap maka menteri itu sudah mengatur jalan bagaimana caranya mendatangkan Bupati Wong itu. Tentu saja bersama putrinya, Chao Chun Seng bidadari yang membuat Kaisar tergila-gila. Dan ketika benar Mao Taijin tak mau dipanggil karena mereka telah saling bermusuhan maka surat Kaisar inilah yang dipergunakan menteri itu. Tadinya Bupati Wong memang menolak ketika Mao Taijin memanggilnya secara pribadi. Bahkan marah-marah karena mengira menteri itu lagi-lagi mau membujuknya, menyuruh dia menyua padahal perbuatan itu amat dibencinya. Tapi, ketika utusan Mao Taijin datang kembali dan kini membawa surat Kaisar yang sudah diberi Cap Kerajaan itu tiba-tiba saja Wong Taijin tertegun. Apa ini? Kau tidak men, men? Seng utusan tersenyum mengejek. Kami tidak memalsu Cap Kaisar, Taijin. Kalau kau tak mau tak apa, kami tak akan mendesak. Kami akan kembali melaporkan penolakanmu. Wong Taijin pucat. Dia memeriksa surat itu, melihat bahwa surat itu benar-benar dari Kaisar. Tidak main, main otentik. Dan Wong Taijin yang tentu saja terkejut dan berubah mukanya buru-buru ke dalam menemui putrinya. Selaka demikian Bupati ini bicara setengah berteriak. Menteri Simao itu mempengaruhi Kaisar memanggil dirimu, Chun Ji. Apa yang harus kita lakukan? Kau Chun menangis. Saat itu dia berada di kamarnya bersama ibunya, sudah beberapa minggu ini murung. Yakni ketika Kim Moweng meninggalkannya begitu saja di taman ketika Salimah muncul, gadis tar, tar yang gagah tapi galak itu. Dan melihat Mao Taijin mengutus orangnya dengan membawa surat Kaisar yang tentu saja tak dapat mereka bantah. Tiba-tiba saja gadis cantik ini mengguguk. Lah sebenarnya mulai jatuh hati pada Kim Moweng. Pendekar muda yang gagah dan tampan itu. Pendekar yang aneh dengan rambut yang aneh pula, keemasan disertai matanya yang hidup seperti bintang. Diam-diam merasa nelangsa, berduka, kenapa pendekar itu demikian cepat meninggalkannya. Padahal mereka baru asik membicarakan cinta. Dan Cao Chun yang tentu saja kecewa oleh kepergian muda itu akhirnya tak menjawab ketika ayahnya kembali bertanya. Bagaimana, apa yang harus kita lakukan, Chun Ji? Kau tentu tak akan menyusahkan ayahmu dengan menolak perintah ini, bukan? Cao Chun terseduh-seduh, terserah kau, ayah. Kalau Kaisar sendiri telah memanggilku lalu apa yang dapatku perbuat? Aku menyerahkannya padamu. Aku tak akan menolak karena tentu menyusahkan kit sekeluarga. Wang Taijin mengusap dada. Dia memaklumi apa sebenarnya yang terjadi pada saat itu. Apa gerangan yang membuat puterinya terganggu? Murung selama dua minggu lebih. Tapi melihat Kaisar mengutus Mao Taijin untuk menjemput puterinya menghadap Seng Junjungan Teng Bupati ini tak berani menolak. Sebenarnya itu malah keberuntungan besar. Puterinya diambil Kaisar, hal yang tidak gampang dialami setiap orang. Termasuk langka dan merupakan anugerah. Maka melihat puterinya tak menolak dan menyerahkan hal itu padanya akhirnya Wang Taijin menyuruh anak gadisnya itu bersiap-siap. Cao Chun memang lagi gundah. Dua minggu ini kecewa karena cinta yang mulai bersemi di hatinya terhadap Kim M.O. Engkandes di tengah jalan. Gera-gara salima. Maka mendengar Kaisar menyuruh orang menjemput dia akhirnya Cao Chun menganggap bahwa nasibnya memang rupanya harus begitu. Bahwa dia ditakdirkan hidup di istana dan harus melupakan pemuda yang mulai dipujanya itu. Agaknya sudah nasib. Dan Cao Chun yang tak ingin membuat kedua orang tuanya celaka karena penolakannya berarti maut bagi Amiyah dan ibunya lalu pergi memenuhi permintaan ini. Tapi Mao Taijin rupanya memang bangsat. Menteri ini memanggil Seng Bupati ke kamarnya membujuk lagi agar Wang Taijin menyerahkan uang terima kasih itu. Bersikap agak lunak karena Bupati itu sekarang agak di atas angin. Maklum, Kaisar sendiri yang menyuruhnya datang. Lewat dia, meskipun Kaisar menghendaki secara langsung. Dan Mao Taijin yang tertawa menyambut Bupati itu ketika Seng Bupati datang buru-buru mempersilahkan Wang Taijin duduk, manis pula. Aha, selamat datang, Wang Taijin. Kau benar-benar beruntung dan hoki sekali. Rejekimu benar-benar luar biasa. Bupati Wang mengerutkan alis. Dia sudah memiliki perasaan antipati terhadap menteri ini. Menteri pemeras. Tapi karena Tuan rumah mempersilahkan duduk dan saat itu dia berada di bawah kekuasaan menteri ini sebelum menjumpai Kaisar. Maka mau tidak mau Wang Taijin mengangguk juga, memberi hormat. Maaf ada apa kau mengundangku kemari, Taijin? Bukankah Kaisar memanggilku kemari? Ah, jangan buru-buru, Kaisar sedang beristirahat, Taijin. Aku akan mengantar kalian besok bersabarlah. Hektometer Wang Taijin mulai tak enak, dan maksud paduka, ada apa menahan kami di sini? Menteri itu tertawa, menyeringai lebar. Aku hendak bercakap-cakap denganmu, Wang Taijin. Ingin membicarakan kembali masalah titik hektometer, masalah yang menarik dan tak menghiraukan perubahan muka Bupati itu. Mau Taijin sudah menyuruh pelayan menuang minuman. Kemudian tak memberi kesempatan Bupati itu menolak. Menteri Mao sudah mengangkat cawannya. Ayo, minum dulu, Taijin. Jangan buru-buru. Mao Taijin sudah meneguk minumannya. Sekali cegeluk dia menghabiskan anggur merah yang harum itu, manis dan lezat. Dan Wang Taijin yang tentu saja sungkan menolak akhirnya meneguk juga minuman nikmat itu, mulai diajak bicara ngalur ngidul oleh Menteri Mao yang berbasa-basi sebentar. Dan ketika percakapan mulai hangat menuju pada persoalan Chao Chun yang beruntung diambil seribaginda, Menteri ini tak malu-malu bicara, Wang Taijin, aku sungguh iri atas keberuntungan puterimu. Kau dapat hidup jauh lebih mewah daripada sekarang. Wang Taijin mengerutkan alis. Aku tak mabok kemawahan hidup, Paduka Menteri. Kami sekeluarga sudah biasa hidup sederhana. Haha, itu dulu, Taijin. Kalau puterimu telah tinggal di istana tentu kalian semua harus menyesuaikan keadaan. Kau dan puterimu benar-benar mendapat logi, rejeki, luar biasa. Wang Taijin mulai waspada. Dan maksud Paduka, ada apa mengajak Bamba kemari? Ma Otajin meletakkan cawannya, mengusap bibir tampak nikmat, merah mukanya dan mulai bersinar memandang Bupati yang keras hati ini. Dan ketika dia tertawa dan berhati-hati membujuk Bupati itu akhirnya keluar juga kata-kata Menteri ini. Bupati Wang, besok nasib anakmu menghadap Kaisar ada di tanganku. Terus terang aku ingin meminta sekedar jasa. Bagaimana jika permintaanku dulu kuulangi di sini? Wang Taijin marah bangkit dari kursinya. Ma Otajin Paduka hendak memeras hamba untuk masalah ini? Paduka masih juga nekat meminta uang sogok? Taijin, aku tak meminta uang sogok, wang. Aku sekedar minta uang jasa atas. Semua budi kebaikanku. Ah, budi kebaikan tak dijual belikan seperti barang dagangan, Ma Otajin. Kalau paduka memberi budi justru paduka tak hendak mengungkit-ungkit masalah itu. Budi yang diminta kembali adalah budi yang palsu, rendah dan hina. Ma Otajin terkejut. Kau berani memaki. Maaf, wang Taijin sudah merah mukanya melotot menahan marah. Seribu kali kau memerasku maka seribu kali itu pula kau tak akan berhasil, Taijin. Camkan bahwa Bupati Wang bukan orang yang mudah menyogok. Meskipun keputusan anakmu di tanganku. Keputusan anakku bukan di tanganmu, Taijin. Melainkan di tangan Kaisar. Tapi aku dapat merubahnya, Bupati Wang. Aku adalah orang yang langsung dapat mempengaruhi Kaisar. Tak mungkin kau tak percaya tidak. Baik, kau boleh lihat besok dan mau Taijin yang gusar membentak Bupati ini akhirnya menyuruh Wang Taijin pergi. Tapi Wang Taijin minta agar puterinya diambil, tak mau meninggakannya sendirian di tempat Menteri Pemeras itu. Dan ketika mau Taijin menolak dan terjadi keributan di kamar itu tiba-tiba Sien K. Lojin muncul menghantam Bupati ini. Wang Taijin, kau enyahlah senerti yang dikata Majik Ngu. Keluarlah, des Wang Taijin mencelat, jatuh terguling-guling menerima pukulan kakek itu ketika Sien K. Lojin juga marah pada Bupati ini. Tapi ketika Sien K. Lojin hendak membunuh Bupati itu dan Wang Taijin pucat memetak marah tiba-tiba Bupati ini berteriak. Ma O. Taijin, kau boleh siksa dan bunuh aku sampai mampus. Tapi Kim M. O. Eng akan mencarimu dan membuat perhitungan. Ma O. Taijin terkejut. Sien K. Lojin juga tersentak. Maklum, mereka berdua telah melihat kepandaian pendekar rambut emas yang luar biasa itu, yang agaknya ada hubungan dengan Bupati ini. Bahkan Sien K. Lojin baru saja sembuh dari patah tulangnya ketika menghadapi pendekar itu. Dia menggeram tak jadi membunuh akhirnya kakek ini memukul pingsan Bupati Si Wong itu, mendengar seruan maut tajan pula agar tak menghabisi jiwa Bupati itu. Dan begitu Seng Bupati terlempar dan roboh pingsan akhirnya menteri Ma O. menyuruh orang menyiapkan sebuah kereta lengkap dengan kusirnya, membawa pulang Bupati itu ke C. C. O., kabupaten di mana dia menjadi kepala daerah. Tentu saja disambut jerit tangis istrinya. Dan begitu Wong Tae Jin dipungkan ke rumahnya maka tinggallah Chao Chun sendirian di gedung menteri itu, tak tahu ribut-ribut yang baru saja terjadi antara ayahnya dengan menteri Ma O. Dan Wong Tae Jin yang tentu saja cemas dan gelisah bersama Seng istri lalu berdoa tak dapat berbuat apa-apa. Tapi Wong Tae Jin merasa ancamannya berhasil. Dia telah menakut-nakuti menteri itu dengan nama sahabat barunya, Seng Bintang Penolong. Kim Emo Uengil alias pendekar rambu temas, nama yang membuat Mao Tae Jin dan pembantu Ria Gentar, terbukti dia tak jadi dibunuh kecuali dibuat pingsan saja. Tapi Wong Tae Jin yang bagaimanapun juga mencemaskan nasib Seng anak perempuan akhirnya menyuruh Hok Guan Seng pengawal setia ke kota raja untuk menyelidiki berita secara diam-diam. Dan Wong Tae Jin tertegun. Dia mendengar puterinya benar-benar tak jadi dihadapkan Kaisar, persis seperti ancaman menteri pemeras itu. Dibawa ke istana dingin sebagai calon yang siap dipanggil saja. Entah bagaimana benar-benar berhasil mempengaruhi Kaisar untuk tak mengambil puterinya itu. Dan karena istana dingin adalah sebuah istana yang khusus untuk menampung calon-calon selir yang sifatnya seperti sebuah penampungan belaka dan cao cun tak tinggal lagi di gedung menteri Mao Maka sedikit atau banyak Wong Tae Jin lega juga. Heran tapi juga was-was bagaimana menteri itu dapat mempengaruhi Kaisar. Maklum, Kaisar sendirilah yang memanggil dia dengan surat perintah resmi. Jadi terasa aneh dan tidak bisa dimengerti kalau Kaisar yang memanggil lalu dengan enak begitu saja dinyatakan tidak jadi. Batal. Tapi karena puterinya telah tinggal di tempat lain dan tidak lagi di gedung menteri itu. Maka Wong Tae Jin tak cemas lagi akan nasib puteri Yuya. Tak peduli apakah cao cun akan diambil kalsar atau tidak karena baginya keselamatan puterinya itulah yang penting. Bukan harta benda istana seperti yang diiming-imingkan Mao Tae Jin. Dan begitu Wong Tae Jin tenang dan tinggal menunggu bagaimanakah kelak keputusan Kaisar mengenai diri puterinya itu. Akhirnya bupati ini bersama seng istri harap-harap cemas saja di rumah. Mengharap kalau cao cun tak dipakai biar dikembalikan saja ke C.C.O.U. Berkumpul lagi bersama mereka. Habis perkara. Tapi sedemikian mudahkah keinginan ini? Ah, Wong Tae Jin tak tahu apa yang terjadi di istana. Dia tak tahu apa yang dilakukan Mao Tae Jin. Betapa menteri itu telah menyulap bim-salabim barang yang istimewa menjadi barang biasa. Bahwa Kaisar berhasil dikibuli mentah-mentah oleh menteri yang cerdik ini. Cerdik. Tapi jahat. Dan cao cun yang tak lagi tinggal di gedungnya melainkan tinggal di istana dingin padahal kekatnya adalah penjara seumur hidup yang akan menyengsarakan gadis itu. Sebagai balas dendam atas sakit hatinya pada Bupatri Si Wong itu. Apa yang terjadi? Sebuah kecurangan besar, Mao Tae Jin menghadap Kaisar, menangis dan menjatuhkan diri berlutut. Pura-pura dilanda duka dan ketakutan yang sangat hingga mengherankan Kaisar, yang saat itu menunggu Cao Cun karena menteri itu berjanji bahwa hari itulah Seng Bidari akan menghadap. Dan Kaisar yang bertanya dengan rasa heran dan curiga akhirnya memandang pembantunya itu. Mao Tae Jin apa yang terjadi? Mana itu bidadari Jui Taku? Mao Tae Jin menangis, mengeluarkan air matu yang tentu saja air matu buaya. Dan membenturkan dahi penuh takut pura-pura menteri ini berkata. Ampun, hamba telah membawa gadis itu kemari Seri Baginda. Tapi tak berani membawanya pada paduka karena ada satu hal penting yang lupa hamba tunjukkan pada paduka. Hektometer, apa itu? Hal penting apa? Mao Tae Jin mengeluarkan gambar Cao Cun, gemetar terbata, ini, ini yang harus hamba tunjukkan, Seri Baginda. Bahwa tahi lalat ini menurut para ahli nujum besar merupakan tanda tak baik bagi paduka. Tanda Sial Feng akan mencelakakan paduka beserta seluruh kerajaan. Kaisar terkejut. Dia melihat sebuah tahi lalat yang telah dipasang Mao Tae Jin di wajah Cao Cun. Tak tahu hawa secara licik dan cerdik menterinya itu mempergunakan kelemahannya dalam tahi ul untuk mempengaruhi Kaisar. Maklum, Kaisar memengamat percaya sekali pada segala jenis hal-hal gaib yang menyimpan tanda. Kehidupan, bahwa tahi ul melekat rat di hati Kaisar Huanti dan tentu saja terbelalak mendengar menterinya berkata bahwa Seng Bidadari membawa Sial bagi dirinya dan seluruh kerajaan. Gara-gara tahi lalat itu dan Kaisar yang tertegun memandang menterinya, akhirnya mendengar menterinya itu biara kembali sambil menuding seorang laki-laki tua berpakaian putih-putih, yakni Kun Lojin yang menjadi peramal istana. Lihat, paduka boleh bertanya pada peramal duka ini, Sri Baginda. Kun Lojin baru memberi tahu hamba akan artisial yang terdapat pada tahi lalat calon kekasih paduka itu, dia hanya membawa kesenangan sekejap, tapi setelah itu Akun menghangus dan menghaucurkan paduka berikut seluruh kerajaan. Kaisar semakin kaget, berubah mukanya, memandang kakek tua berpakaian putih-putih itu. Benarkah, Kun Lojin? Kakek ini, yang tentu saja sudah disuap Maotaijin mengangguk dan gemetar bicara, ampun, itulah yang hamba lihat, Sri Baginda. Tapi kalau paduka tak percaya tentu saja paduka boleh melanjutkan niat paduka itu. Gadis itu ada di sini. Hektometer, kalau begitu buat apa dibawa Kaisar langsung terpengaruh, takut karena tahi lalat itu mempesua kesyalan. Tak tahu bahwa dia dikibuli mentah-mentah. Dan Kaisar yang tentu saja lenyap nafsunya melihat Chao Chun tiba-tiba tak berferpikir penjang lebar menyuruh gadis itu diusir saja. Paduhal tadinya demikian bersemangat dia menyuruh cari gadis itu. Gadis yang membuat dia tergila-gila. Padahal belum pernah sama sekali melihat wajahnya. Dan Kaisar yang ketakutan mendengar Chao Chun bakal membawa sial bagi kerajaan lalu menyuruh gadis itu dibuang saja. Kalau begitu tak perluka bawa kemari gadis itu, Taejin, mungkin langkah kakinya. Saja sudah membawa sial bagiku. Buang saja dia jauh-jauh. Ah mau Taejin menggeleng, merasa girang dan ingin membalas da'adam lebih lanjut. Gadis itu memang memsuah sial, Sri Baginda. Tapi jangan dia dibuang begitu saja. Kun Lojin memberitahu bahwa pengaruh sial itu dapat dihindari kalau gadis ini ditampung di istana dingin. Mungkin sebulan atau setahun bawaan sialnya itu dapat dihilangkan. Begitukah Kaisar tertegun, mengerutkan alis. Ya, begitu menurut nujum istana ini, Sri Baginda karena itu kalau paduka setuju biarkan saja gedis itu tinggal di istana dingin agar kelak paduka dapat menikmati juwita paduka itu setelah bawaan sialnya lenyap. Apa tandanya? Tahilalat itu akan hilang, Sri Baginda. Tahilalat itu akan hilang sendiri kalau bawaan sial itu lenyap. Baiklah, Kaisar lagi, lagi terpengaruh, percaya pada menterings ini. Bawa dia ke istana dingin te'ijin. Kalau bawaan sial itu lenyap bolehkah bawa kemari dia itu? Ma'o ta'ijin girang. Dia hampir tertawa bergelak mendengar kata-kata junjungannya itu. Maklum, Kaisar rupanya berhasil terpengaruh oleh semua ceritanya itu tentang Chao Chun. Bahwa dia berbasil memberi harapan pada Kaisar untuk kelak menikmati Seng Dewi impian itu. Dan karena Kaisar memang tergila-gila pada bayangan gidis ini dan harapan yang diberikan menterinya itu membangkit kesan keinginannya kembali, maka Kaisar menyetujui saja semua kata-kata menterinya itu. Tak tahu bahwa ini lagi-lagi akal Ma'o ta'ijin yang busuk. Tak tahu bahwa menterinya itu sebenarnya sedang main bim salabim. Sebab, selama si Yok Chun masih di istana dingin dan belum dia serahkan pada Kaisar maka selama itu pula dia dapat menunjukkan pada Bupati Wang bahwa nasib anaknya ada di tangannya, bukan di tangan Kaisar. Dan kalau Bupati itu belum tunduk juga padanya untuk menyerahkan 500 ons emas itu seperti yang dia mintanya dulu Waka Chao Chun akan tinggal seumur hidup di istana yang dikelilingi tembok tinggi itu. Tak mungkin dapat keluar. Jadi sama dengan dipenjara seumur hidup sampai gadis itu menjadi nenek-penek. Tak lagi diambil Kaisar. Tak lagi keberuntungan itu akan menjadi milik Wong Ta'ijin sekeluarga. Dan Mao Ta'ijin yang girang oleh hasil tipu dan muslibatnya yang cerdik ini akhirnya terbahak-bahak ketika sampai di rumah. Haha, sekarang boleh kau libat siapa yang menang, Bupati bodoh. Meskipun anakmu siap diambil ke Isar tapi kalau aku mencegahnya tentu itu pun jadi. Dan ini tak diketahui Wong Ta'ijin. Bupati itu memang orang jujur yang tidak banyak mengenal kecurangan orang-orang jahat. Maklum, dia lugu dalam soal-soal begitu dan tidak mengira bahwa Mao Ta'ijin telah memperdayainya. Benar-benar menguasai nasib anak perempuannya, dan kini sepenuhnya tergantung pada diri Bupati itu. Dan ketika sebulan kemudian utusan Mao Ta'ijin menemui dia membawa sepucuk surat dari Menteri Mao Makatau dan kagetlah Bupati ini melihat apa yang terjadi. Wong, Ta'ijin, begitu surat itu bicara. Nasib anakmu kini benar-benar ada di tanganku. Kan lihat, meskipun hari itu Kaisar ingin menemui anakmu tapi kalau aku tak mengijankannya maka keinginan itu tak akan terpenuhi. Nasib anakmu tergantung pada dirimu. Semakin cepat kau memberikan apa yang ku minta maka semakin cepat pula puterimu itu bertemu. Kaisar terserah kau, apakah masih tetap keras kepala atau merubah kebodohanmu itu menjadi kebijaksanaan. Menteri Mao. Wong Ta'ijin mencak-mencak. Dia marah bukan main membaca surat itu. Baru tahu bahwa puterinya dipenjarakan di istana dingin, meskipun tampaknya bukan begitu. Dan Seng Utusan yang akhirnya diusir pergi dengan mendapat damperatan keras akhirnya membuat bupati ini bingung, ditambah tangis istrinya yang terseduh-seduh. Bagaimana, apa yang harus kita lakukan, suamiku? Masihkah keputusan kita tetap seperti semula? Tentuan Tijin menggeram. Aku tak mau mematuhi permintaan menteri pemeras itu, istriku aku harus melapor pada baginda atas semua kecurangannya ini. Aku harus ke kota raja. Keesokan harinya Wong Ta'ijin pergi ke kota raja, tapi Wong Ta'ijin tertegun. Di kota raja dia dihalang-halangi banyak pengawal, tak sedikit pun juga memberi kesempatan padanya untuk menghadap Kaisar dan Sien Kilojin yang muncul dengan sikap penuh ancaman. Dan tiba, tiba malah melemparnya pergi. Bupati keparat, enyahlah kau. Kaisar. Sibuk. Wong Ta'ijin mengeluh. Dia mencoba. Lagi, gagal lagi. Mencoba lagi dan gagal lagi, sampai berulang-ulang. Dan karena orang-orang mau Ta'ijin tak memberinya kesempatan dan dianaik pitam pada menteri ini akhirnya bupati itu menghadap atasannya, Gubernur Liang. Langsung menceritakan semua kebusukan menteri Mao yang menawan putrinya. Tapi Gubernur Liang yang mengerutkan alis mendengar semua cerita bawahannya ini justru menegur. Itu urusan pribadimu, bupati Wong. Tak ada sangkut pautnya dengan urusan kita dalam soal-soal pemerintahan. Sebaiknya kau menghadap Kaisar saja. Hamba sudah kesana, Ta'ijin. Tapi orang-orang menteri itu menghalangi hamba Wong Ta'ijin pucat, menjawab gemetar karena melihat Gubernur ini rupanya tak mau membantu. Tak tahu bahwa semal Gubernur ini telah diancam orang-orang tak dikenal yang berkepandaian tinggi untuk tidak mencampuri urusan itu. Tentu saja orang-orangnya mau Ta'ijin. Dan Wong Ta'ijin yang melihat Gubernur itu menggeleng kepala tanda tak sanggup akhirnya menyuruh saja Bupati itu menghadap Han Ta'ijin, penasehat Kaisar. Maaf, aku tak mau mencampuri urusan pribadi, Bupati Wong. Kalau kau ingin menyelesaikan urusan itu pergilah ke Kaisar atau penasehat Kaisar saja, Han Ta'ijin. Bupati ini teringat dia hampir menangis melihat Gubernur yang tak mau membantu, tapi begitu diberi jalan keluar untuk menghadap Han Ta'ijin akhirnya dengan payah dia kembali ke Kota Raja, langsung ke gedung Han Ta'ijin. Tapi begitu tiba di sana dan melihat penasibat Kaisar itu sedang bercakap-cakap dengan Menteri Mao yang tersenyum dari jauh tiba-tiba Bupati ini mendekap dadat terhoyung pergi. Penglihatan itu saja sudah membuat dia maklum apa yang akan terjadi. Tentu kegagalan pula. Dan Wang Ta'ijin yang akhirnya benar-benar menangis oleh perbuatan Menteri itu akhirnya pulang dengan air mati bercucuran, menceritakan semua kegagalannya pada seng istri. Dan begitu seng istri mendengar dan kaget di tempat tiba-tiba saja wanita ini mengeluh roboh dan tak sadarkan diri. Bahwa harapan mereka sia-sia kemanapun mereka pergi. Dan tringk. Kegagalan itu berarti pula kegagalan mereka membebaskan Cao Chun di istana dingin. Akhirnya dua suami istri ini jatuh sakit dan kurus digrogoti demdam. Tapi Huk Guan Seng pengawal setia tiba-tiba muncul. Pengawal ini memberi harapan baru. Bahwa masih ada satu jalan keluar. Dan ketika pengawal itu berbisik-bisik bahwa jalan keluar yang dimaksud itu adalah menari bantuan Kim M.O.U. Eng si pendekar sakti. Tiba-tiba seperti disengat listrik bupati ini bangkit dan melonjak dengan metu bersinar-sinar. Betul, kau betul, Huk Guan. Kenapa aku melupakanin? Ah, cari dia. Kari pendekar itu dan ceritakan semua yang kami alami ini padanya. Minta bantuannya agar membebaskan Cao Chun. Huk Guan mengangguk. Dia terharu sekali melihat keadaan dua suami istri itu, melihat majikannya kurus-kurus digrogoti sakit hati. Telah mendengar apa yang diminta? Mau, Tai Jia, dia diam-diam mengutuk menteri pemeras itu. Berjanji tak akan kembali kalau pendekar rambut emas tak berhasil dia temukan. Dan begitu pengawal ini berangkat dan Wang Tai Jin suami istri menaruh harapan besar pada pengawalnya itu sedikit demi sedikit penyakit mereka sembuh. Kiranya harapan ini memang memiliki pengaruh mujizat. Dengan harapan saja Wang Tai Jin dan istrinya merasa terhibur. Menunggu tegang dan harap-harap cemas di rumah. Berdoa tiada habis-habisnya membakar hiu hingga rumah bupati itu selalu harum, dipenuhi asap yang meresapkan kedamaian. Sedikit demi sedikit memulihkan mental bupati itu. Tapi ketika sebulan-dua bulan Huk Guan tak kembali juga dan kabar putri mereka itu tak kunjung berubah akhirnya Wang Tai Jin cemas dan mulai pasrah. Diam-diam mulai mengkhawatirkan akan nasib pengawalnya itu, menangis kenapa dia membiarkan pengawalnya yang setia itu pergi. Tapi karena harapan itu masih selalu ada di depan metu dan harapan ita sendiri memang memiliki kekuatan luar biasa. Waktu seseorang bertahan terhadap cobaan hidup akhirnya Wang Tai Jin dan istrinya lalu menjadi manusia-manusia pendiam seolah patung batu. Masih termina babokan oleh harapan itu. Dan ketika harapan itu juga masih berkelanjutan dan Wang Tai Jin hidup atas harapan ini maka Wang Tai Jin dan istrinya tak tahu bahwa Huk Guan telah tewas dibunuh orang-orang Mao Tai Jin yang mengamat-amati rumah bupati itu. Sial! Sumoy, kemana kita ini? Salima tertawa. Dia dan Suhengnya saat itu telah jauh meninggalkan kota raja, berhenti di depan sebuah dusun yang tampak sunyi dan mendengar Suhengnya bertanya sambil menoleh kiri-kanan tiba-tiba ia tak dapat menahan gelih hatinya. Suheng, kenapa masih bertanya? Bukankah kita mencari kampung halaman ibumu? Kau sendiri yang minta, sekarang malah bertanya kemana kita pergi. Bukan, bukan begitu. Yang kemaksudkan adalah kemana kita ini sekarang, Sumoy? Dusun apa ini dan kenapa berhenti di sini? Ah, kita berhenti untuk bertanya, Suheng siapa tahu penduduk dusan ada yang tahu di mana kampung halaman ibumu itu? Dusun, Hektometer, dusun apa tadi? Dusun Ye Uchung. Yah, itu. Dusun Ye Uchung. Kita cari tahu di mana beradanya dusun itu pada penduduk kampung ini. Tapi kenapa sepi? Kemana mereka semua itu? Salima ikut menoleh sana sini. Dia memang merasa agak heran kenapa dusun itu sunyi benar. Agaknya semua penduduk sedang keluar. Mungkin ke sawah. Tapi belum mereka memasuki dusun itu mendadak Kim Emow Eng menyambar lengannya berbisik, ke depan. Ada orang. Salima mengangguk. Ia juga, mendengar langkah orang, yang dimaksud Suhengnya itu, seorang laki-laki kekari yang muncul di balik pintu dusun, sebuah gebang, sederhana tanpa daun pintu. Dan ketika orang ini muncul dan melihat Salima bersama Suhengnya itu ada di situ, mendadak orang ini mengerutkan alis, maju menghampiri dengan sikap tidak ramah. Siapa kalian? Pertanyaan ini kaku sekali. Salima sudah meraat tidak senang, melihat orang rupanya tidak bersahabat. Ingin mendengus dan tidak menjawab pertanyaan itu. Tapi, Suhengnya yang menjura membungkuk sopan sudah maju ke depan menjawab kalem, Sobat, kami perantau yang mencari dusun Yew Ciyung. Tahukah kau di mana dusun itu yang dulu dikepalai oleh Yew Lowe? Laki-laki ini tertegun. Yew Lowe? Siapa dia dan dari mana kalian? Kami dari kota raja, datang mencari dusun Yew Ciyung karena dusun itu menyimpan seorang kerabat kami yang sedang kami cari-cari. Koma HMM kau bohong. Kau bukan penduduk asli kota raja. Kim Emo Ueng terhejut. Dan sebelum dia menegur laki-laki itu mendadak laki-laki ini meloncat menerkam lehernya. Hei, Kim Emo Ueng mengelak, kaget karena laki-laki itu menyerangnya tanpa memberitahu. Tapi baru dia menyelamatkan leher dari terkaman ini mendadak laki-laki itu bersuit mergoh, kantong bajunya. Dan begitu dia membentak. Mengayun lengan sekonyong-konyong tujuh, pisau bintang berhamburan menyambar tubuhnya. Cicit-cit-cit Kim Emo Ueng terbelalak. Dia melihat laki-laki kekar ini ternyata cukup liat juga, tujuh pisau itu menyambar secara berpencar ketujuh jalan darah di bagian tubuhnya. Tapi karena dia marah dan ingin mendemonstrasikan kepandainya agar orang tahu diri tiba-tiba Kim Emo Ueng membentak dan mengerahkan sinkangnya, langsung memasang tubuh menerima sambaran tujuh pisau bintang itu dengan kekebalanai. Tak-tak-tak. Dan, tujuh pisau itu runtuh dan patah-patah. Laki-laki ini terkejut, mengeluarkan seruan aneh dan terbelalak memandang Kim Emo Ueng. Tapi begitu dia sadar dan kaget oleh demonstrasi yang ditunjukkan lawannya tiba-tiba laki-iaki ini. Memutar tubuhnya melarikan diri ke dalam dusun, menendang roboh sebatang pohon yang langsung menimpa Kim Emo Ueng. Hei! Namun laki-laki itu pun lenyap di dalam. Kim Emo Ueng hanya melihat orang itu menyelinap di sebuah tikungan, terpaksa melompat mundur menghindari pohon besar yang roboh dengan suaranya yang hiruk pikuk itu. Tapi Salima yang rupanya marah dan gusar pada laki-laki itu tahu-tahu melesat depan mengejar penyerang itu. Tikus busuk, kau berkentilah sebentar. Orang itu terkejut. Salima telah berada di belakangnya menampar pundaknya, angin bercuit disertai hawa panas. Dan ketika Dis membalik dan coba menangkis tahu-tahu tamparan Salima telah mendarat di pundaknya dan dia roboh terjungkal. Plak! Orang itu berteriak kaget. Baju pundaknya langsung hancur, kulitnya memar kehitaman, gosong. Dan ketika Salima menyerang lagi dengan tamparan ke kepala tiba-tiba Kim Moueng berteriak memperiogatkan, Sumoy, jangan bunuh dia, L dan Salima yang mendengus mengurangi tenaganya tiba-tiba mengganti sasarannya ke pangkal lengan, membuat orang menjerit dan terguling-guling sambil mengaduh. Tapi ketika Salima mengejar dan laki-laki ini meledakan granat tangan mendadak tempat itu menjadi gelap oleh ledakan asap yaok menggetarkan bumi. Belar! Salima melompat tinggi. Gadis ini berjungkir balik sambil memaki, terpaksa menghindar karena ledakan itu cukup berbahaya dengan kilatan apinya yang panas. Dan ketika dia turun dan melotot terhalang asap tebal maka Suhengoya tahu-tahu. Mencekal lengannya membawanya melompat keluar dari kurungan granat asap itu. Sumoy, asap itu mengandung bius. Salima terbelalak. Dia merasa kepalanya pening, sedikit limbung dan hampir jatuh tapi ketika mereka berada di luar dan asap jauh dari mereka akhirnya Seng Suheng memberi obst penawar penghilang pening. Telanlah, kau terlalu ceroboh mengejar laki-laki itu. Salima tertegun. Dia menelan pil yang diberikan Suhengnya itu, lenyap sudah rasa pening yang mengganggu kepalanya. Dan ketika dia terbelak dan asap sudah menghilang dari hadapan mereka maka Kim Moueng menghelana pas tak melihat lagi laki-laki kekar itu. Sumoy, tempat ini rupanya bukan tempat yang baik bagi kita. Rupanya penghuni kampung ini tak suka kedatangan kita. Sebaiknya kita pergi. Hektometer, salim naik darah. Kita pergi setelah orang menyerang kita, Suheng. Kita biarkan saja laki-laki keparat itu lolos di dalam. Tidak, aku justru ingin memasuki kampung ini. Aku akan menyelidiki dan menangkap laki-laki busuk itu. Kim Moueng mengerutkan alis. Jangan membuat onar Sumoy, kita. Aku tidak membuat onar, Suheng. Tapi laki-laki itu yang memulai dulu. Dia harus dihajar, dia tak dapat ditanya, baik-baik. Tidak, Kim Moueng tidak setuju. Kita tinggalkan saja tempat ini, Sumoy. Aku tak ingin membuat ribut dan... Salima mendungak. Dia melat Suhengnya berbenti bicara, melihat bayangan banyak orang muncul di sekeliling mereka. Sakejap kemudian telah mengepung dan tidak kurang dari 50 orang jumlahnya. Semua berkedok. Rata-rata tinggi besar dan kekar. Dan Kim Moueng yang tentu saja tak dapat keluar dari kepungan yang ketat ini sudah disambut ketawa ejekan Sumoy-nya. Suhok, apalagi yang hendak kau katakan sekarang? Masihkah kita tak harus ribut-ribut dengan orang-orang ini? Bukan kita yang mencari ribut, Suhok. Melainkan mereka itu yang rupanya memang harus kita hajar. Kim Moueng tertegun. Dia melihat Sumoy-nya sudah memutar tubuh, memandang dingin para pengepung yang berdiri seperti patung itu. Juga dingin dan tampak bengis. Dan ketika seorang di antaranya yang berdiri paling ujang maju dan memandang mereka dengan metu berkilat segera terdengar bunyi pertanyaan yang kasar menyakitkan telinga. Kecoa-kecoa kecil, kalian siapa dan kenapa berbuat kurang ajar di tampak ini? Tidak tahukah kalian bahwa Seng Piau Pang, perkumpulan pisau biatang, sedang mengadakan rapat ketua? Salima menengus, tidak peduli isyarat Suhengnya. Aku tak peduli kalian rapat atau tidak. Yang jelas aku ingin mencari laki-laki busuk yang tadi ada di sini. Kau siapa? Aku ratu kalian, Salima Hektometer, gadis Tartar. Betul, kalian tidak lekas berlatut? Orang itu tertawa mengejek. Dia mundur selangkah, kagum juga memandang Salima yang berdiri gagah dengan kepala tegak, angkuh tapi cantik menggairahkan dengan dadanya yang membusung itu. Seolah benar-benar sikap seorang ratu. Tapi karena Salima tidak dikenal dan Kim Emo Ueng juga tidak memperkenalkan dirinya maka orang itu memandang rendah. Bocah perempuan, kau tak perlu bermulut besar di tempat ini. Kalian telah mengganggu ketenangan, sebaiknya kalian ikut kami menghadap ketua. Hektometer, siapa mau kalian tangkap? Aku tak mau diperintah orang, kalau kalian menghendaki ketua kalian ingin menemui aku sebaiknya suruh saja dia keluar. Laki-laki itu marah. Para pengepung yang lain juga mengeluarkan suara mengumpat, rupanya kata-kata Salima telah membuat mereka tersinggung. Tapi ketika Salima tertawa mengejek dan maju memutar lengannya dan tak takut menghadapi sekian banyak orang tiba-tiba laki-laki yang ada di depan itu membentak. Nona, sebaiknya kau tak perlu membuat onar di tempat ini. Kalian memasuki daerah kam tanpa izin, kalian kami tangkap. Hei, begitu mudah maksudmu. Kami bukan cacing-cacing tak berdaya, orang-orang sengpiaupang. Kalau kalian ingin menangkap kami coba saja kalau kalian bisa. Tapi awas, kami juga dapat membalas perbuatan kalian dengan sikap yang samal. Keparat laki-laki itu marah, mencabut pisau bintangnya dan tiba-tiba menyambit dengan tiga pisu sekaligus, semuanya menuju ke bagian depan tubuh Salima, mencuit dan mendengung, lebih kuat dibanding laki-laki pertama yang tadi melempar granat. Tapi Salima segera menampar perlahan tiba-tiba menangkis dan langsung mementahkan tiga pisau bintang itu. Plak-plak-plak-plak. Laki-laki itu terkejut. Dia melihat pisaunya mencelat ke kiri-kanan, langsung menyambar tiga anak buahnya yang tadi di dekat mereka. Dan sebelum mereka itu tahu apa yang terjadi mendadak tiga buah pisau itu telah mengenai tubuh mereka menancap di lengan dan kaki. Krep-krep. Tiga laki-laki itu menjerit. Mereka kontan terpelanting roboh, mengaduh dan berteriak kesakitan karena pisau bintang yang ditampar itu menyambar mereka, epat sekali, lebih cepat dari sambitan yang ditujukan ke arah Salima. Dan karena mereka tak menduga dan gerakan Salima memang luar biasa sekali maka kontan tiga orang laki-laki ini terjengkang dan teka dapat bangun karena pisau menancap ketubuh mereka sampai tinggal gagangnya saja. Ahaha, semua orang terkejut. Mereka serentak melempat mundur, seng pemimpin bahkan terbelalak dan hampir tak percaya pada apa yang dilakukan Salima. Tapi begitu sadar dan marah melihat anak buahnya tak dapat bangun berdiri karena merintih-rintih memandangi pisau yang menembus demikian dalam di tubuh mereka tiba-tiba laki-laki ini memhentak memberi aba-aba. Goheng Piau, pisau lima segi, maju dan tangkap gadis siluman itu. Lima orang bergerak dari belakang. Mereka adalah orang-orang yang mengenakan tutup kepala merah, terkejut dan marah melihat Salima merobohkan tiga orang teman mereka. Tapi begitu mengangguk mendapat aba-aba sekonyong-konyong mereka berlima menyerang Salima dengan lima pisau pinjang yang berbentuk bintang, yakni pisau yang aneh karena dari lima sudut bintang hanyalah satu yang bermata panjang, yakni mata pisau itu karena yang empat merupakan gagangnya, berada di belakang. Dan begitu lima orang ini bergerak menyerang di lima sudut tiba-tiba Salima mendapat tusukan bertubi, tubi di kiri kanan dan muka belakang, silang menyelang membentuk lima sinar putih yang berkeredat menyilaukan mata, masing-masing bergerak cepat karena mereka ingin merobohkan gadis itu. Tapi ketika Salima tertawa mengejek dan berkelebat mengerahkan ginkangnya tiba-tiba gadis itu lenyap dari tengah-tengah kepungan, mengejutkan lima orang lawannya yang tentu saja tertegun di tempat. Tak tahu kemana gadis itu pergi. Tapi ketika bayangan Salima muncul kembali dan berturut-turut menyambar mereka berlima dari kiri ke kanan tiba-tiba lima orang itu menjerit kaget ketika Salima menampar mereka hingga roboh berpelantingan. Sedetik saja. Hei plak-plak-plak. Semuanya berlangsung cepat. Kejadian itu mungkin sekejap saja, teka ada sekedipan mata. Dan ketika Salima berdiri kembali dan tegat di samping suhengnya maka tampaklah lima orang gerog heng piaw itu bergelimpangan bingsan dengan pisau terlepas entah kemana titik. Ah untuk kedua kalinya orang dibuat kaget, laki-laki yang berdiri di depan tampak. Tertegun, bengong dengan muka terkesima. Tapi begitu sadar dan maklum bahwa gadis tartar ini memang hebat dan luar biasa sekali mendadak dia berteriak menyuruh semua orang maju, dia sendiri sudah mencabut sepasang pisau bintang Oya, menyerang marah karena dalam waktu singkat saja Salima telah melumpuhkan delapan orang temannya. Dan begitu semua orang mencabut senjata dan mengikuti jejak ke laki-laki di depan ini yang menyerang marah tiba-tiba 40 dus orang itu telah meluruk ke depan menerjang Salima. Tapi karena Kim M.O. Eng ada di dekat semuanya dan senjata-senjata itu berhamburan ke arah mereka maka otomatis dua orang ini mendapat hujan serangan tak pilih-pilih lagi. Kriplak Brad. Salima sudah menangkis sambil tertawa-tawa. Dia enak saja menerima hujan senjata itu, sama sekali tak gentar. Mengerahkan sinkang dan membuat lawan terkejut karena dengan jari-jari terbuka dan tangan telanjang dia berani menghadapi pisau-pisau lawan yang tajam berkilat itu, mementahkan dan bahkan ada yang patah. Begitu saja seolah tangan gadis itu adalah pedang pusaka yang menghadap pisau, pisau yang terbuat dari agar-agar. Mudah dan gampang. Dan ketika Salima membentah dan mengayun tubuh mengerahkan ginkangnya tiba-tiba gadis ini telah berkelebatan membagi-bagi pukulan dan tamparan ke arah lawan-lawannya yang berani mendekati. Dan begitu Salima menangkis dan balas menyerang tiba-tiba saja belasan orang kembali reboh terjungkal. Lima di antaranya patah tulang karena Salima mulai bertangan besi. Dan ketika Salima melengking dan siap melancarkan serangan ganas karena nafsu membunuh mulai membakar gadis itu tiba-tiba. Kim Emu Eng yang berlompatan mengelak dan tak seganas sumoynya berseru. Sumoy, jangan melakukan pembunuhan. Aku tak suka ada darah tumpah di sini. Salima teringat. Dia sebenarnya marah dan siap membasmi orang-orang ini. Marah karena mereka bersikap kasar tak dapat dijak bicara baik-baik tapi karena suhengnya orang yang lembut hati dan dia sudah berjanji untuk menurut semua kata-kata suhengnya. Maka Salima tertawa mengejek mengurangi tenaganya, dia menurunkan tamparan atau pukulan kebagian punda atau punggung, tak jadi ke kepala. Tapi karena tamparannya mengandung sinkang yang cukup menghancurkan seekor banteng. Maka sekejap kemudian sepuluh orang kembali reboh oleh sepak terjang gadis ini. Tentu saja membuat lawan menjadi gentar dan tiba-tiba mengalihkan perhatiannya ke arah Kim M.O. W. Eng. Maklum, pendekar rambut emas itu memang bisanya mementalkan pisau-pisau lawannya tanpa membuat cedera. Dan ketika Kim M.O. Eng mulai mengerutkan kening karena lawan rupanya tak tahu diri mendadak empat bayangan berkelebat memetak orang-orang Seng Piau Pang itu. Berhenti. Semua orang tiba-tiba mundur. Empat laki-laki tua muncul di situ, angker dan garang sikap mereka. Dan begitu empat orang ini muncul mendadak semua anggauta Seng Piau Pang menjatuhkan diri berlutut menghadapi laki-laki di tengah yang bermuka merah. Pang Chu, Seng Ketua. Kim M.O. Eng dan Salima tertegun. Mereka melihat laki-laki tua ini gagah sekali, tubuhnya tegap dengan sepasang lengan yang kokoh. Tampak berwibawa didampingi tiga temannya yang lain. Dan ketika mereka terbelalak. Memandang ke depan maka muncullah dua ratus laki-laki tinggi besar anggauta Seng Piau Pang lainnya, langsung berlutut di belakang empat laki-laki tua itu. Dan begitu semua orang dia mengikuti gerakan empat laki-laki itu, maka bertemulah pandang Matu Kim M.O. Eng dengan Seng Ketua Seng Piau Pang itu yang agaknya sudah mengenal dan langsung menjurah kepadanya. Pendekar rambut emas, kenapa tak langsung masuk ke dalam saja aku Seng Piau Wang Lojin, kakek merah pisau sakti, telah mendengar kedatanganmu yang mengejutkan ini, harap maafkan sambutan anak buahku yang tidak mengenal dirimu. Kim M.O. Eng tersentak, ah, aku yang mohon maaf padamu Pangcu, kami telah membuat keributan tanpa sengaja, tapi bagaimana kau bisa mengenal aku, bukankah baru kali ini kita berjumpa muka? Ha, ha, sepak terjangmu di kota raja sudah ku dengar Kim M.O. Eng, dan aku kagum dan gembira sekali bahwa kau telah menghajar orang-orang istana yang sombong itu. Kim M.O. Eng semakin tersentak. Tapi belum menjawab tiba-tiba ketua Seng Piau Pang ini telah merjurah di depan sumuinya, li hiap, pendekar wanita, kau tia cici yang sian li bukan? Sepak terjangmu pun telah ku dengar sungguh mengagumkan dan gagah perkasa dirimu. Salima acuh saja, mengangguk dingin. Aku tak merasani melakukan sesuatu yang luar biasa Pangcu, simpan saja pujianu untuk diriku. Itu, maaf aku terpaksa merobohkan beberapa anak buahmu sebagai pembelaan diri. Tak apa Seng Piau Wang Lojin tertawa sabar, Tak apa li hiap, kau tak perlu minta maaf karena anak buahku yang memang bersalah, sudahlah dan menghadap laki-laki pertama yang memberi aba-aba menyerang Salima. Tiba-tiba ketua Seng Piau Pang itu membentak. Jit Kong, kenapa kau tak melaporkan kedatangan dua orang ini kepadaku? Kenapa kau tak menyambutnya baik-baik? Jit Kong, eski laki-laki itu, menjatuhkan diri berlutut. Ampun, Teo Chu, saya, telah melaporkannya pada Ji Su Siok, paman guru kedua, Su Hu. Tapi Ji Su Siok menyuruh Teo Chu mengusir atau menangkap dua orang tamu ini HMM. Seng Piau Wang Lojin tampak terkejut, memandang teman di sebelah Kirin Fa yang bermuka kuning. Benarkah, Jit, adik ke-2, kau menyuruh Jit Kong menyerang Kim Moweng dan semuanya itu? Laki-laki bermuka kuning itu tertawa hambar. Maaf, aku tak tahu kalau Kim Moweng yang datang, Su Heng. Tapi karena kedatangan mereka tepat pada saat kita mengadakan pertemuan penting maka ku suruh Jit Kong seperti yang dikatakannya tadi ku kira pengacau. Hektometer, Seng Piau Wang Lojin menegur Sute-nya. Seharusnya kau menyampaikannya dulu padaku, Sute. Tindakanmu ini bisa membahayakan orang lain kalau yang datang bukanlah musuh. Tapi aku melihatmu sibuk, Su Heng. Kita semua sedang repot tak mau diganggu. Sintia Wang Lojin mengerutkan alis. Tapi sebelum dua orang itu saling tegur dan marah itu satu sama lain, tiba-tiba Kim Moweng melangkah maju menyatakan ketidakkenakannya. Pangcu, maafkan kami berdua. Kami tidak bermaksud mengganggu. Kami datang bukan untuk mengacau. Dan karena kebetulan kalian sibuk dalam pertemuan penting biarlah kami pergi tak merepotkan kalian. Maaf Kim Moweng sudah bersiap-siap menyambar semuanya, menjura pada ketua Seng Piau Pang itu untuk berangkat pergi. Tapi Sintia Wang Lojin yang tampak terkejut oleh kata-kata ini mendadak menggoy yang lengan tertawa kaget. Eh, jangan buru-buru. Kami justru merasa kebetulan kau berada di sini, Kim Moweng. Kami justru akan mengundang kalian untuk menjadi tamu agung. Kalian jangan pergi, pemilihan ketua akan segera kami lakulan dalam pertandingan pibu, silat. Ayo lihat dan ketua Seng Piau Pang yang menarik lengan Kim Moweng sambil tertawa itu tiba-tiba berbisik, menyambung lirih, kau dapat menjadi wasit, Kim Moweng. Kedatangan mu justru merupakan bintang penengah yang baik. Kim Moweng tertegun. Sebenarnya dia memasuki perkampungan itu bukan untuk membuat repot orang lain. Tujuannya adalah untuk mencari Dusun Ye Utsun karena itulah kampung halaman ibunya dulu. Tapi mendengar di situ akan diadakan pibu dan dia melihat sesutu yang aneh dalam pandang matu, tiga kakek lain yang berdiri di sebelah Sin Pauang Lojin ini mendadak Kim Moweng tertarik dan mengangguk. Apalagi selima juga berseru gembira. Ah, di sini akan terjadi pertandingan pibu, Pangcu. Memilih yang terkuat untuk menjadi ketua? Ya, kakek itu tertawa lebar, kagum bahwa selima dapat merebat tepat. Kami empat bersaudara akan menjalankan peraturan perkumpulan kami, Lih Yap. Bahwa lima tahun sekali diadakan pemilihan ketua. Dengan jalan pibu mencari siapa yang terkuat karena sebuah perkumpulan harus dipimpin oleh seorang yang kuat dan pandai. Selima mengangguk-angguk. Kim Moweng juga berseri, mereka adalah orang-orang persilatan yang getol nonton pibu. Melihat adu kepandayan yang tentu saja mengasyikan bila dilakukan oleh orang, orang yang memiliki kepandayan tinggi. Seperti ketua Seng Piau Pang ini misalnya. Karena meskipun mereka belum melihat sendiri seberapa hebat kepandayan ketua Seng Piau Pang itu. Tapi kalau orang sudah dapat menjadi ketua sebuah perkumpulan tentu kakek bermuka merah ini hebat. Apalagi kilatan matanya menunjukkan tenaga Seng Kang yang cukup menggetarkan. Mampu mempengaruhi orang yang tidak begitu tinggi kepandayannya. Maka Begiu Sin Piau Pang Lo Jin mengundang mereka untuk menyaksikan adu kepandayan itu sebagai tradisi memilih ketua baru. Akhirnya Kim Moweng dan semuanya menerima. Dan di situ mereka diperkenalkan pula pada tiga kakek lain yang berdiri di sebelah Sin Piau Pang Lo Jin. Bahwa kakek bermuka kuning bernama Hang Jin, sementara dua yang lain yang merupakan Sute, adik seperguruan nomor tiga dan empat adalah Wan Tiong Lo Jin dan Ki Siong Chin Jin, dua orang kakek penganut agama Tuyang Tentu juga memiliki kepandayan tinggi. Dan begitu Sin Piau Pang Lo Jin mengajak mereka ke dalam perkampungan itu segera saja Kim Moweng dan Salima mengikuti. Ternyata di tengah kampung berdiri sebuah rumah besar dengan halamannya yang luas. Itulah rumah Seng Ketua Perkumpulan ini. Sin Piau Pang Lo Jin yang langsung mempersilahkan dua tamunya duduk, di kursi paling depan menghadap sebuah luitai, panggung adu kepandayan, yang sudah dipersiapkan dengan cukup tinggi. Tak kurang dari sekepala orang tingginya. Jadi hampir dua meter. Tak ada tangganya, jadi orang harus melompat bila ingin berada di atas panggung luitai itu, tentu saja harus memiliki ginkang, ilmu meringankan tubuh, yang baik. Dan ketika para anggota Seng Piau Pang duduk berlutut di sekitar panggung dan Sin Piau Wang Lo Jin meloncat di atas panggung yang sudah dipersiapkan itu, maka bicara lel kakek bermuka merah yang gagah ini. Saudara-saudara sekalian, Sin Piau Wang Lo Jin bicara dengan suaranya yang lantang dan nyaring. Karena kebetulan dua pendekar yang gagah perkasa telah datang ke tempat kita secara kebetulan biarlah tradisi pemilihan ketua ini dimeriahkan oleh kehadiran mereka. Kim Emo Wang dan Tia Chiang Sian Li telah berkenan memenuhi undangan kita. Biarlah pertama-tama ku ucapkan selamat atas kedatangan mereka. Semoga, Kim Emo Wang dan Sumoynya tak keberatan untuk menjadi wasit-wasit kehormatan. Salima dan Su Hengnya saling pandang. Mereka sebenarnya agak kikuk, maklum mereka baru saja merobohkan orang-orang Sin Piau Wang sebelum ketua ini datang dengan sikapnya yang begitu bersahabat. Agaknya tak senang dengan orang-orang istana dan girang bahwa mereka telah mengobrak, abrik tempat kaisar itu. Dan ketika Sin Piau Wang Lojin kembali mengeluarkan kata-kata sambutan dengan care sederhana dan menyambung kembali pertemuan yang berhenti di tengah jalan gara-gara keributan di luar tadi akhirnya ketua ini menuju pada pokok pembicaraan pemilihan ketua. Bahwa sudah merupakan tradisi Seng Piau Pang untuk mengadakan pemilihan ketua baru setiap lima tahun sekali. Berpibu bila ada anggauta Seng Piau Pang yang ingin mengganti kedudukan ketua lama. Dan karena hanya orang-orang yang duduk di tingkat atas saja yang dapat berpibu melawan ketua lama untuk merebut kedudukan baru maka tentu saja para anggauta Seng Piau Pang tingkat rendahan tak ada yang berani mengajukan diri. Dan biasanya memang tiga orang sute dari Seng Ketua itulah yang mengimpikan diri untuk menjadi pemimpin. Seng Piau Pang dulunya dipimpin oleh guru dari empat orang bersaudara itu. Tapi karena guru mereka telah meninggal dunia dan empat orang itu tak mendapat kata sepakat untuk memilih siapa yang menjadi ketua karena masing-masing ingin merasakan kedudukan itu, Maka diambillah keputusan bahwa siapa yang kuat dialah yang menjadi pengganti guru mereka itu. Dan kebetulan dua kali berturut-turut ini, jadi sudah sepuluh tahun lamanya Seng Piau Wang Lojin tak terkalahkan oleh tiga orang sutenya. Tentu saja Wang Lojin dan dua adiknya mendongkol. Mereka memang harus mengakui bahwa Su Heng mereka itu amat lihai. Setingkat masih di atas Wang Lojin Seng adik nomor dua. Tapi karena setiap lima tahun mereka selalu menambah kepandayan dan diam-diam timbul perang dingin di antara kakak beradik seperguruan itu, Maka semua anggau tak tahu bahwa tiga orang sutenya Seng Ketua tak begitu suka pada Su Hengnya itu. Namun itu adalah urusan pribadi. Wang Lojin dan dua adiknya yang lain menjabat sebagai wakil dan bendahara. Masing-masing harus puas dengan kedudukannya karena itu adalah kedudukan yang cukup tinggi. Tapi karena setinggi-tingginya kedudukan IU masih juga mereka di bawah Seng Ketua, maka Dian diam timbul rencana busuk tiga orang kakek ini. Yang, tentu saja, tak diketahui oleh Seng Piawang Lojin, kebusukan apa itu. Mari kita lihat. Saat itu Seng Piawang Lojin telah selesai bicara tentang segala peraturan pang, perkumpulan, mereka. Bahwa setiap agauta pada dasarnya boleh saja mengajukan diri sebagai calon ketua asalkan mereka memiliki kepandayan di atas ketua lama. Maklum Seng Piawang adalah sebuah perkumpulan orang-orang persilatan, tak mungkin diketuai oleh orang yang tidak bercusilat. Dan karena perkumpulan itu juga cukup demokratis dan lebih mementingkan kepentingan orang banyak dalam hal ini adalah anggauta perkumpulan, daripada kepentingan pribadi maka setiap orang boleh mengajukan usul atas perubahan-perubahan yang dinilai meningkatkan pamer Seng Piawang. Tentu saja mereka akhirnya harus berhadapan dengan orang yang terkuat setelah pemilihan ketus selesai. Dan ketika acara pokok itu mulai dibicarakan dan Seng Piawang Lojin bertanya apakah ada anggauta yang tidak puas dengan kepemimpinannya selama itu dan ingin menggantikannya maka muncul dan berbicara lah sutenya yang nomor dua itu, Hong Jin. Su Heng, masalah puas atau tidak puas itu adalah masalah yang relatif sekali. Masalah pribadi. Aku melihat kepemimpinanmu selama ini cukup baik. Tapi satu yang kusayangkan, kau tak dapat melibat keadaan di luar perkumpulan kita kakek bermuka kuning ini memberi hormat. Langsung berseru lantang dan berdiri menghadapi panggung luitai, membuat orang berdebar karena biasanya kakek ini akan menciptakan ketegangan, seperti yang sudah-sudah. Tapi Seng Piawang Lojin yang rupanya sudah maklum akan watak sutenya ini tersenyum lebar bertanya tak mengerti. Apa yang kau maksudkan, sute? Hong Jin Seng kakek bermuka kuning menegakkan kepala. Hal itu adalah sikapmu yang kurang baik terhadap pemerintah. Su Heng, bahwa selama ini perkumpulan kita ada kesan memusuhi pemerintah. HMM, itu agak berlebih-lebihan, sute. Aku tak memusuhi pemerintah tapi terus terang memang kurang suka padanya, Kaisar memilih menteri-menteri dorna yang tidak simpatik terhadap rakyat. Tapi kita perlu berhubungan dengan mereka, su Heng. Seng Piawang tak mungkin mengucilkan diri seperti ini. Kita perlu dengan mereka-mereka itu. Tidak, aku tak suka itu, sute. Aku telah menetapkan bahwa Seng Piawang tak perlu menjalin hubungan dengan menteri-menteri jahat itu. Tanpa mereka kita juga dapat hidup tapi aku tak setuju sikapmu ini, su Heng. Dan kami bertiga telah bersepakat untuk meminta dengan hormat kau merubah kebijaksanaanmu itu atau, kau turun saja dari. Kursi ketua, Seng Piawang lojen terbelalak. Dia melihat sutenya ini mulai menuju pada inti persoalan pertemuan itu. Secara halus atau kasar meminta dia meletakkan jabatan. Dan karena selama ini memang ada perbedaan pendapat di antara mi mereka tentang hubungan Seng Piaw Pang dengan orang-orangnya Kaisar. Akhirnya kakek tinggi besar ini tertawa bergelap menekpuk tangannya. Sute Seng Piawang lojen mengeluarkan suara mengguntur. Karena pertemuan ini memang pertemuan untuk memilih ketua baru bila kalian tak puas dengan kepemimpinanku selama ini biarlah terus terang saja kau nyatakan lasanmu itu sebagai pendorong majunya dirimu. Aku tak membantah bahwa sebenarnya Seng Piaw Pang memang perlu berhubungan dengan pemerintah. Tapi selama Menteri-Menteri Dorna mengelilingi Kaisar dan banyak Menteri Korup di sana biarlah Seng Piaw Pang tetap dalam keadaannya seperti ini. Kalau kau ingin merubahnya dan mengharap menjadi ketua lebih baik kau penuhi dulu syarat pendukung dari para anggauta seperti yang tercantum dalam peraturan Pang kita. Baik, Hang Jin Seng kakek bermoka kuning mengangguk, langsung memutar tubuhnya menghadapi anggauta Seng Piaw Pang, termasuk dua sutenya yang lain Wan Tiong Lojin dan Kishong Chinjin, berjumlah tidak kurang dari 300 orang. Dan ketika kakek ini mengangkat tangannya dan berseru nyaring maka terdengarlah pertanyaannya yang lantang berpengaruh, Saudara-saudara sekalian siapakah di antara kalian yang memberi dukungan padaku untuk menduduki kursi ketua? Acuangkan jari kalian, biar Ang Lo Suheng mengetahui jumlahnya. Mengejutkan sekali, dari jumlah 300 orang itu ternyata yang Mengacungkan jarinya ada 250 lebih Jadi lebih dari 3 per 4 bagian Hal yang tidak disengkaseng ketua Seng Piaw Pang Lojin karena dulu 5 tahun yang lalu sutenya hanya mendapat 25% suara Maklum para anggauta memang terpecah menjadi 4 kelompok, yang lebih besar tentu saja kelompok kakek gagah bermuka merah ini Maka melihat jumlah pendukung sutenya nomor 2 itu lebih dari 250 orang dan itu tentu hasil gabungan dari sutenya nomor 3 dan 4 Ketuan Tiong Lojin dan Kishong Chinjin mendadak ketua Seng Piaw Pang ini terhenyak Apal segi melihat 2 sutenya terakhir itu juga mengacungkan jari untuk Hang Jin Jadi mereka tak maju untuk mencalonkan diri sebagai ketua baru Menyerahkan sepenuhnya jabaran ketua itu pada sutenya nomor 2 itu, jadi dia 1 lawan 3 Dan Seng Piaw Pang Lojin yang tentu saja kaget oleh kejadian luar biasa ini mendadak melongo tapi marah ketika sadar JT, kau curang Kau mencari gabungan dari Wan Tiong Sute dan Kishong Sute HMM Hang Jin Seng kakek bermuka kuning tertawa mengejek Di dalam peraturan Pang kita tak ada larang sen untuk mencari gabungan dengan siapapun, Su Heng Kenapa kau mengatakan aku curang? Aku mendapat dukungan secara wajar Memang sudah saatnya kau meletakkan jabatan berdasar kesen hasil suara ini saja Seng Piaw Pang Lojin tertegun Dia tertampar, terpuisul oleh kata-kata sutenya pomor 2 itu Tapi teringat Wan Tiong Lojin dan Kishong Chiojin yang rupanya tak meacalonkan diri Mendadak kakek itu bertanya Sam Sute, adik ketiga, Su Sute, adik keempat, kalian tak mengajuk kau diri seperti Biasanya, kalian menyerahkan semuanya itu pada Hang Jia Sute? Maaf, Wan Tiong Lojin kakek yang agak kurus menjurat tawar Aku sependapat dengan Hang Jia Su Heng, TWA Heng, kakak tertua Karena kau tetap keras pada penderianmu untuk tak mau berhubungan dengan pemerintah Maka aku meudukung Hang Jia Su Heng untuk membenahi perkumpulan kita Hektometer, dan Kasin Piawaan Eng Lojin memandang sutenya terakhir, Kishong Chin Jin Dan ketika Kishong Chin Jin mengangguk dan maju ke depan terdengarlah pula alasan kakek yang hidungnya bertahil alat ini Maaf, aku sependapat dengan Wan Tiong Su Heng, TWA Heng Bahwa sikapmu yang tidak bersahabat dengan pemerintah memang seharusnya dirobah Lengkaplah kini Sin Piaw Wang Lojin tampak terkejut, mukanya yang merah Semakin merah Tapi ketika dia teringat bahwa dukungan itu masih belum sempurna Jik Belen diselesaikan lewat pibu Maka mengeramlah kakek tinggi besar yang gagah ini Baik, Hang Jin Suta rupanya telah mempengaruhi kalian, Sem T Aku akan meluluskan permintaan kalian jika syarat terakhir dipenuhi pula Kalian telah memenangkan dukungan, tapi belum memenangkan pertandingan pibu Hang Jin tertawa mengejek Kali ini ada perubahan, Su Heng Karena kami bertiga telah bersatu pikiran untuk menghadapimu Maka terpaksa pula kami bertiga akan maju berbareng dalam pibu Apa Sin Piaw Wang Lojin kaget? Kalian mau mengeroyoku? Kalian mau berbuat curang?